Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat MUI TV Hari ini kita bertemu kembali dalam Ngopi Pagi Bersama Muhammad Toha Muhammad Toha adalah caleg dari Dapil 5 Pondok Gede Bekasi Barat Nomor urut 2 Kali ini kita sapa Bang Muhammad Toha Selamat pagi Bang Muhammad Toha Selamat pagi Apa kabar? Baik-baik Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir di studio MUI TV kita pagi hari ini Baik kita bincang-bincang sejarah dengan Bang Muhammad Toha Mengenai persiapan dia untuk maju sebagai caleg Dapil 5 Nomor urut 2 Bekasi Barat Pondok Gede Bekasi Barat Baik Bang Muhammad Toha Bagaimana nih? Tadi pagi kesini hujan gede ya? Ya Alhamdulillah dari rumah Udah hujan dari tadi malam ya Cuma Mau berangkat tadi agak rintik-rintik Reda Agak mulai reda Tapi saya tadi hujan terus dari rumah sampai sini hujan terus Iya Betul Bagaimana persiapan caleg Bang Muhammad Toha ini? Alhamdulillah dengan Bismillah Kita coba Siapkan Yang penting menurut saya persiapan itu adalah mental ya Mental itu jangan sampai begitu kita masuk ke politik dan gagal Misalnya gagal Timbul kecemasan bahkan mungkin ada yang stres dan sebagainya Iya Nah jadi mental dan spiritual itulah yang harus benar-benar kita kuatkan di dalam diri dan jiwa kita Iya ini banyak ini kan Apalagi Pemkot Bekasi menyiapkan rumah sakit umum Setelah Pasca Pemilu nanti Iya kan? Betul Kita khawatir Kawan-kawan banyak yang tidak siap ini Bang Muhammad Toha Insya Allah ya kalau saya Niatnya sebenarnya terjun Di dalam dunia politik itu Tidak menjadi faktor utama Karena sebagai praktisi di bidang hukum Tugas saya selama ini berkaitan dengan masyarakat umum Jadi melayani masyarakat dalam pekerjaan itu Dan itu sudah saya nikmati Sudah saya nikmati Dan Alhamdulillah dengan itu sebenarnya saya sudah cukup Oke Karena ada beberapa teman juga yang niatnya ke politik itu kan Dengan motif berbagai macam Salah satunya mungkin kekayaan Atau mungkin Apa namanya itu kehormatan Bagi saya semua itu kan faktor duniawi Yang seharusnya Sudah kita tinggalkan Begitu kita memasuki usia 40 Saya kan sekarang sudah 53 tahun Jadi Alhamdulillah semuanya itu Sudah sebenarnya Tidak saya kejar gitu ya Saya pelan-pelan belajar hidup Menikmati hidup Dan merasakan hidup Karena kalau tidak kita bisa merasakan hidup Kita tidak tahu bagaimana perasaan orang Bagaimana derita orang dan sebagainya Nah salah satu caranya itu tadi Untuk melengkapi bagaimana merasakan hidup Saya ingin merasakan juga Keluhan-keluhan masyarakat yang datang ke kantor saya Misalnya begini Mereka keberatan dengan pembayaran PBB Bahkan ada yang berat melakukan pembayaran pajak waris Pajak waris begitu gedenya Misalnya dari NJOP minimal 1 miliar saja gitu kan Itu pajak warisnya sampai puluhan juta 1 miliar dikurang 300 Dapat 700 dikali 5 persen 35 juta dibagi 2 Sekitar 12 juta katakanlah begitu Nah kadang-kadang ada tanah warisan itu Yang karena ketidakmampuan Untuk proses balik nama sertifikat Atas nama orang tuanya Akhirnya mereka jual Nah berarti kan dengan menjual tanah Nilai ekonomis tanah itu sudah beralih Sementara posisi ekonomi mereka itu kebanyakan Minim Artinya tidak punya pekerjaan Tidak punya pendapatan yang cukup Dengan menjual tanah sebagian Sehingga tanah yang warisan itu menjadi kecil Mereka tidak bisa mendapatkan hasil Apa motivasi Bang Muhammad Toha ini Jadi caleg? Itu tadi Saya ingin pertama adalah Sesuai dengan visi dari Partai Umat secara umum Bagaimana PBB itu 0% Oh 0% PBB 0% Itu yang akan diperjuangkan nantinya? Kalau duduk di kursi Insya Allah Insya Allah Sebenarnya tanpa saya Tanpa Partai Umat Partai yang ada sekarang pun Mampu untuk memperjuangkan itu Apabila mereka memiliki political will Karena apa? Ada daerah lain Katakanlah yang paling sederhana Di DKI Di mana DKI tidak memiliki sumber kekayaan alam Yang katakanlah Ya seperti nikel, batu bara dan sebagainya Dia mengutamakan PAD dari pajak dan sebagainya Tapi dia bisa mengurangi nilai PBB Sampai bisa menihilkan pajak waris dan sebagainya Nah itu kan contoh yang paling pisioner Yang membantu masyarakat kecil Terutama lapisan bawah Yang tingkat ekonominya Untuk melakukan pembayaran pajak waris itu Motivasi lain? Sebenarnya banyak ya Kalau motivasi dalam niat kita untuk masuk ke parlement Sesuai dengan tugas di PR itu adalah Membuat legal Apa namanya konstitusi Atau perundang-undangan Dalam hal ini di PRD adalah peraturan daerah Nah banyak peraturan daerah Yang saya rasakan itu Belum menampung Keluhan dan permasalahan masyarakat Contoh Contoh begini Berkaitan dengan waris tadi aja Supaya lebih Apa namanya Ter Apa namanya Ter Jadi satu gitu ya Jadi waris itu Kalau misalnya orang tua dari Si A Meninggal dunia Dia harus membuat pernyataan waris di kelurahan Nah format pernyataan waris itu Dari satu kelurahan dengan kelurahan lain Kadang-kadang tidak sama Apalagi kalau dibandingkan dengan Kota dan kabupaten lain Nah di Bekasi Untuk pernyataan waris Misalnya salah satu ahli waris itu adalah Tinggal di Jakarta Maka kelurahan dan kecamatan Mewajibkan Salah satu ahli waris ini Untuk minta tanda tangan Camat dan lurah Jakarta Atau daerah lain tersebut Ini dasar hukumnya apa gitu kan Iya Ini saya Teringat nih Bang Toha saya bilang ya Saya Satu bulan ini Kena dua kali musibah Abang ipar saya meninggal Kakak Kandung saya meninggal Iya Subhanallah Abang ipar saya tinggal di Bekasi Meninggal lebih dahulu Dua minggu Iya Baru menyusul kakak kandung saya Surat kematian saja Di Bekasi baru selesai Empat minggu Innalilai Di Jakarta Dua hari selesai Satu hari Iya Online satu hari Dan dia pun Dilayani Diantar ke rumah Betul Saya kaget Surat kematian mana Ini Kata kakak yang tinggal di Cakung Tapi surat kematian Abang saya di Bekasi Baru sama selesainya Iya Apa ini kendala juga Betul Itulah ya keluhan masyarakat Salah satu berkaitan dengan Contoh Kecil sistem Administrasi kependudukan Belum lagi kita lihat Dari aspek Misalnya pendidikan dan sebagainya Kita bicara yang Yang mikro aja Seperti itu ya Nah jadi Berkaitan dengan Akta kematian Yang disyaratkan adalah Dikeluarkan oleh Duk Capil Duk Capil Di Jawa Tengah Kemarin Ada klien saya Satu hari selesai Bahkan dia tidak datang Ke Duk Capilnya By Telepon dan by online Bisa dibantu oleh mereka Iya Nah saking pelayanan mereka itu Ya saya katakan Jawa Tengah Karena ini berkaitan dengan Indonesia secara keseluruhan Dimana caleg Apa Capres dari Jawa Tengah itu Apa Gubernur Jawa Tengah Mencalonkan sebagai Capres Mungkin itu salah satu Kebijakan yang harus kita Apresiat gitu kan Nah kenapa yang hal-hal begitu Tidak kita adopsi Untuk Kota Bekasi Iya Gitu kan Itu yang penting Baik Sahabat MUI TV Iya Kita Rehat sejenak Minum kopi Ngopi pagi kita Ayo Bang Tua kita ngopi pagi Alhamdulillah Iya Mantap kopinya Jadi Menarik ini Diskusi kita pagi ini Karena Soal Ali Waris tadi Kematian Nah Kita lanjut lagi Bahwa Saya ketemu sama Camat Bekasi Utara Kemarin Saya bilang Kenapa ini bisa lambat Sementara DKI Dua hari selesai Betul Prosesnya Ada di tenaga TKK TKK Di bawah camat Itu ada 55% Jumlahnya Iya Di setiap Dinas-dinas itu Apa 55% jumlahnya Lebih Sehingga mereka Di bawah ini Yang mengatur Mengurusan surat-surat Iya Sementara DKI Gak perlu pakai TKK Kayak gitu Betul Langsung selesai Dua hari Saya salut itu Lihatnya Betul Iya Itu tadi Kita bicara Dengan kemajuan teknologi Iya Seharusnya hal-hal yang berkaitan Dengan administrasi Kependudukan Sudah tidak Tidak ada masalah Iya Apalagi Ya itu banyak contoh Di kota Kabupaten Bahkan provinsi yang lain Sudah mampu menjalankan Sementara kota Bekasi Yang notabene Sudah masuk kategori Metropolitan Iya Iya kan Nah Masih Istilahnya Di Di apa namanya itu Dipermasalahkan dengan hal Remeh-temeh Betul Yang seharusnya Sudah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu Betul Iya Jadi kan masalah itu Itu yang ingin saya ketahui Nah Jadi gini Kemarin Saya sendiri akhirnya Yang mengurusnya Iya Karena Kakak saya sudah tidak sanggup Ditolak-tolak Ditolak oleh TKK Betul Di kepegawaian Kelurahan dan Kecamatan Iya Alasannya ini Alasan surat Dibilang surat Dari bapak saya Ibu saya mana Bapak saya Ibu saya di kampung Sudah lama meninggal Itulah sebenarnya Kartu keluarga Bapak ibu saya mana Gak punya di kampung Itulah Masyarakat Masyarakat tidak mempunyai power kan Untuk melakukan semacam Bargaining position Iya Yang dibutuhkan adalah Wakil-wakil mereka Syukur-syukur misalnya Pemimpin mereka Iya Yang mampu Meurai masalah itu Secara baik dan detail Iya Nah Banyak pemimpin Atau misalnya katakanlah Calek Yang menjanjikan di Baliho Di sepanduk Macam-macam Ada yang misalnya kuliah Gratis Ada yang BPJS Gratis Logika kita kan Waduh ini Antara Janji dan Kenyataan itu Kayak seperti Jauh panggang Dari api Iya Makanya saya bawa Yang paling mikro saja Contoh yang paling kecil Insya Allah ini bisa diperjuangkan Tanpa saya pun PBB 0% Dan Perbaikan sistem Administrasi Kependudukan Salah satu contohnya Berkaitan dengan Pembuatan akte kematian Dan Pernyataan waris Iya Dan anehnya Pernyataan waris ini Diminta tujuannya untuk apa Coba bayangkan Misalnya ada satu Ahli waris Yang pewarisnya Yang orang tuanya itu Adalah seorang pejabat Iya Dia punya rekening di bank Punya tanah yang banyak Punya macam-macam Nah Kalau ditanya tujuannya untuk apa Dia kan harus otomatis Tuliskan satu dulu Iya Misalnya untuk Mencairkan deposito di bank Kalau tujuannya Deposito di bank Tujuan ini tidak bisa dipakai Untuk balik nama sertifikat Harus ganti lagi Iya Pernyataan waris ini Nah Anehnya Di daerah lain Kalau di Jakarta nih khususnya Kalau bikin pernyataan waris Cuma satu kali pak Nggak perlu banyak-banyak Iya Bingung nggak Bingung masyarakat Tanyalah mereka ke kita Sebagai praktisi hukum Saya bilang Saya juga bingung Masalah ini ya Bingungnya ini kenapa Dasar hukum Kebijakan yang Dilakukan oleh Aparat pemerintah Kota Bekasi ini Dasar hukumnya apa Perda saya cari Tidak ada Peraturan gubernur pun Tidak ada Usut punya usut Ternyata ini ada Oknum di kecamatan Yang bikin gara-gara Yang seperti itu Mewajibkan tujuannya Untuk apa Ya tujuannya Saya mungkin Ya itu tadi Orang tujuan yang namanya Bikin pernyataan itu kan Bukan hanya untuk Satu case Ada beberapa masalah Ada ke bank Ada ke BPN Ada ke asuransi Ya kan Kalau misalnya kita tulisin Semuanya Bingung juga kan Instansinya bingung Ini untuk apa pak Nah logika Logika seperti itu kan Seharusnya tidak perlu Dimasukkan dalam Administrasi Untuk penulisannya Cukup diterangkan Pewaris si A Ahli warisnya adalah B C D E Alamatnya dimana Gitu kan Kan begitu aja Kalau misalnya Pemerintah daerah Katakanlah keberatan Untuk membuat itu Kan masih ada jalur lain Ke pengadilan boleh Membuat Keterangan waris Ke notaris boleh Nah Maksud saya itu Jangan sampai Rakyat itu Di PT Komplek Di Persulit Sementara Yang namanya Pemerintah daerah itu Adalah abdi negara Yang harus mampu Melayani Kepentingan masyarakat Itu yang tidak Kita dapatkan Gitu loh Nah Ya Alhamdulillah Saya sih berusaha Bagaimana Saya pernah kejadian Karena kasus Pernyataan waris Yang tidak ditanda tangani Oleh oknum pejabat Kecamatan Karena harus ada Tanda tangan Camat dan lurah Di Jakarta Ya Dibawa ke sana dulu Ke Jakarta Ke Jakarta Mereka bawa Apa dia bilang Pak ini yang minta Notarisnya Loh Saya bilang Bukan saya yang minta Cuma ini kan Pernyataan waris Coba Ibu bapak lihat Pernyataan waris Lurahnya Sudah tanda tangan Camatnya Tidak mau tanda tangan Ya Yang nyuruh kan Camat orang kecamatan nih Yang harus ada Tanda tangan Lurah dan camat Jakarta dulu Baru dibawa lagi Ke kecamatan Kenapa saya Dibilang Yang meminta Gitu Terus dia bilang Coba suruh notarisnya Ke Jakarta Aduh Kepentingannya apa Saya bukan Saya bukan Pengambil kebijakan Saya bilang Iya kan Dan itu kepentingannya Adalah kepentingan Masyarakat Makanya dari Aspirasi dan Keluhan itulah Timbul Rasa keprihatinan Saya Saya terus terang Sebagai notaris Yang Walaupun Sifatnya notarisnya Itu kecil Artinya Skopnya masih Kota Bekasi Dengan adanya Keluhan masyarakat itu Saya sudah Mendapatkan Aspirasi yang cukup Ya Inilah Yang sebenarnya Yang harus diperjuangkan Para wakil rakyat Terutama Kalau bisa itu Adalah Pemimpin Daerah Setingkat Wali kota Untuk Mengurai masalah ini Jangan sampai Nantinya Masyarakat Di kota Bekasi Makin kesini Dengan teknologi Yang makin canggih Tidak mendapatkan Hal-hal yang mudah Baik sahabat MUI TV Kembali Kita Simak Apa yang disampaikan Bang Toha Cita-citanya Untuk Kursi Dewan Sangat bagus Saya baru Apa yang disampaikan beliau Baru terkena Kepada saya Bahwa suara Soal Surat Aliwaris Dan surat Kematian Yang memang Sangat melempem Penangannya Di kota Bekasi Kota Bekasi Satu bulan Mengurus surat Kematian Dan surat Aliwaris DKI Jakarta Bisa dua hari Baik Sahabat MUI TV Kita ngopi sejarah Bang Toha Ayo kita ngopi lagi Jadi cukup menarik Ini ya Bang Toha Saya baru Kali ini Dengar Visi yang Sebenarnya Ini dari Calek Kalau itu bisa Luar biasa Artinya Kesalahan Di tingkat Kecamatan Kelurahan Yang dilakukan Oleh pamor Katanya pamor Orang-orang TKK Ini memang Benar-benar Menghambat Kerja Betul Itu yang Kebanyakan Keluhan Yang saya Terima Dari masyarakat Mereka Tidak mungkin Berbohong Dan Keluhan Mereka itu Didukung Dengan fakta Berupa dokumen Yang tadi Yang saya Terima dokumen Itu kan Harus Menganalisis Secara hukum Legal standingnya Kekuatannya Bagaimana Nah ternyata Kan disitulah Karena apa Begitu kita Bawa ke Instansi Yang terkait Katakanlah Dalam hal ini BPN BPN kan Mempertanyakan Juga Betul Nah jadikan Bukan Kepentingan Notaris Untuk Kelengkapan Data administratif Kependudukan Seperti itu Gitu kan Baik Bang Muhammad Toha Aslinya Mana ini Saya Sebenarnya Kelahiran Surabaya Tahun 70 Cuma Orang tua Saya Asli Kalimantan Oh Kalimantan Mana Banjarmasin Banjarmasin Iya Kalimantan Selatan Tapi gak pulang ke Banjarmasin Ketika orang tua Masih hidup Saya rutin Minimal Satu tahun Sekali Kebetulan Semuanya sekarang Sudah Meninggal Jadi Untuk Apa Jadwalnya itu Agak berkurang Ditambah dengan Kesibukan Dua-dua Kalimantan Dua-dua Kalimantan Betul Asli Kalimantan Sudah Lama tinggal Di Bekasi 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 Saya dari tahun 2002 2002 Sudah 23 Tahun Alhamdulillah Magister Konati Retan Organisasinya Dimana Saya Tahun Yang terakhir ini Ada di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatibening Oke Pimpinan Cabang juga Pimpinan Cabang Salah satu majelis PCMD Pondok Gede Pondok Gede Pondok Gede Betul Tentua Tentua Enggak Bukan Majelis Apa namanya Yang wakab Di PDM Saya yang berkaitan dengan wakab Sebagai salah satu anggota dari majelis juga PDM sekarang Kota Bekasi Betul Di bawah Pak Jahrul Karena dengan Pak Jahrul kan Saya sama Tempat tinggal Jadi Satu RT Tetanggaan Alhamdulillah Jadi beliau bawa saya ke Itulah Ke PDM Punya istri Punya anak Alhamdulillah Sudah ada Anak saya satu Sekarang kuliah di University Putra Malaysia Cuma satu aja Satu Putri Iya betul Gak nambah Belum 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 ada Belum ada rezeki Rezekinya cuma satu Baik sahabat BuYi TV Kita Saksikan Apa yang akan disampaikan Bang Toha Terhadap Anda Dalam pesan-pesan terakhirnya Silahkan Bang Toha Terima kasih atas kesempatan ini Sebelumnya dengan Bang Jul Saya sebenarnya Niat seperti yang Saya ungkapkan itu Untuk terjun ke politik adalah Bagaimana Menjadikan umat Memiliki kemaslahatan yang umum Kemaslahatan ini Bukan hanya Kemaslahatan dalam artian Sistem administrasi Kependudukannya Juga dalam artian mental dan spiritual Karena Secara Faktual Kita Dalam sistem Administrasi Kependudukan Tidak mengalami Hal-hal yang baik-baik saja Belum lagi Birokrasi yang berbelit-belit Seperti yang tadi Sebagai contoh Kecil adalah Pembuatan Pernyataan waris Yang Notabene Memerlukan waktu Belum lagi Melengkapi Dengan pernyataan waris itu Yang misalnya Ada salah satu Ahli waris Bukan Penduduk Kota Bekasi Misalnya Nah itu disaratkan Harus ada tanda tangan Lurah dan camat Dimana mereka berada Pernah kejadian Ada yang tinggal di Jogja Ada yang di Bali Akhirnya Pernyataan warisnya itu Wisata dulu Ketiga provinsi Ya dikirim Bayangkan berapa lama Ya Untuk proses satu Tanda tangan saja Butuh waktu paling cepat Itu kadang-kadang Satu minggu Kalau misalnya Ada tiga provinsi Yang diperlukan Berapa lama Surat Pernyataan waris Selesai Gitu kan Nah Dasar hukumnya itu Kan tidak ada Saya tidak temukan Mungkin kalau misalnya Ada yang menemukan Apakah itu bentuknya Peraturan daerah Ya Itu sangat bagus Gitu loh Tapi kalau misalnya Tidak ada Dan hanya itu dibuat Untuk hal-hal Yang sifatnya UUD Nah itu yang Benar-benar Menjengkelkan Dan itulah yang harus Dilawan Statement terakhir Statement terakhir Jangan ragu Untuk mengetahui Latar belakang Seorang pemimpin Apakah itu caleg Apakah itu kepala daerah Karena dari situlah Kita memahami Bagaimana pandangan Dia ke depan Apakah mampu Memperjuangkan Kepentingan masyarakat Secara umum Ataukah hanya Untuk kepentingan Diri pribadi Dia sendiri Oke Bang Muhammad Tua Silahkan sampai Sampaikan pesan-pesan Terakhir Anda Untuk konstituen Anda Di Dapil 5 Bekasi Barat Dan Pondok Gede Silahkan Tanggal 14 Februari 2024 Adalah titik awal Semua warga Bekasi Untuk memilih Apakah tetap Di jalur yang sekarang Ataukah ingin Melakukan perubahan Insya Allah Dengan memilih Partai umat Baik yang tingkat kota Maupun provinsi Dan di PRI Kemaslahatan umat Menjadi prioritas kita Dan utamakan Memilih Muhammad Toha Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Dapil 5 Pondok Gede Kota Bekasi Nomor 2 Oke Terima kasih Sahabat MUI TV Demikian perbincangan Kami pagi hari ini Ngopi bersama Bang Muhammad Toha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!